Pada sekitar bulan September 1828, Belanda mengetahui bahwa markas pasukan pangeran di Ponegoro berpusat di desa Sambiroto dan bermaksud mengepung mereka dari berbagai jurusan. Kemudian, sebelum Belanda sempat memasuki desa itu, Sentot Prawiro Dirjo berhasil memukul pasukan Leutnant Kolonel Solwain kembali ke daerah Mataram di satu pihak. Sedang di pihak lain, Pangeran Dei mengalahkan tentara Bayur Bower yang datang dari wilayah Bagelang. Sementara itu, Pangeran di Ponegoro lolos ke daerah Bagelang. Akibatnya, Belanda mengalami kekalahan mutlak pada tanggal 5 September 1828. Bantuan pasukan cadangan yang dipimpin Bayur Ten Hauwe menemui desa itu sudah ditinggalkan. Terima kasih jalan. Terima kasih jalan. Terima kasih jalan. Jalan kejalan. Jalan-jalan, sisi dengan bayak. Balasana. Eda masuk atal. Keras ngang Kalonel Solwain Cinta di Sopanemu. Bawai campur kita bergabung untuk membantu kita. lalala arpada jauh ngendri gue gue bukan penduduk kena ya saya kerja di rumah ujung jalan ini pak kembalikan kembalikan balik anak pasukan pangeran di Ponyogoro yang menyerang mereka lebih tinggi jadi menurut Pak deman sentuh sudah tahu Belanda akan menyerang desa ini dan menyuruh penduduk supaya mengungsi itu memang betul saya tahu pasti Bagaimana keadaan kampung kawasan mustahil Soloen bisa terjebak dan membiarkan pimpinan orang Jawa itu bisa menyeberang ke daerah lain dan berhasil lolos yang dikhawatirkan general dekok kalau pangeran itu masuk ke daerah Mataram dan bukan Bahlen kita harus kembali ke markas malam ini juga dan memberi kabar kepada general dekok bahwa rencana pengepungan kita gagal otak purang mereka adalah sentut prari Odirjo pasti ada orang yang kasih tahu sebelumnya kenarang itu mesti kita cari kromolo diro dia biang keladi nya penduduk desa ini pangikut di Ponyogoro kemudian siap mayor pilih orang-orangmu yang terbaik dari pasukan cadangan seluruh suri malam ini juga desa pengasi gempo dan kampung-kampung sepanjang kali progo tangkap orang yang bernama kromolo diro selamat menikmati saya hidup-hidup jangan tembak hai hai un courage hai 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 Pasang bergolnya Terima kasih telah menonton 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 Nenek Jumlah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Sudah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Anak saya menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Demang Menonton Ibu ini Tentu 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 Mama Mama, apa betul orang Jawa itu jahat? Tidak, Manis Saya mau tanyakan ke ayahmu Tidak, tidak ada orang jahat Yang ada cuma orang Seraka Juga orang Belanda Juga orang Jawa 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 aku sudah mendengar laporan yang lengkap dari kampung Mas sangat adalah orang yang aku tempatkan di rumah demang dia membawa berita yang tidak enak Pak Kromo telah mati Syahid secepatnya kita akan menyerang desa itu kamu Pono dan Tulus aku minta masuk lebih dulu dengan rombongan jatilan pimpinan Pak Bambang kawan-kawan kalian sudah aku beritahu supaya menjemput saya laksanakan Al-Fatihah 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 cepat. Mereka sehat-sehat. Kiki atas Sigit sudah tumbuh yang baru. Muri semakin nakal. Dan si putut kita sudah mencoba merangkap. Semua mereka tidak saya kasih tahu kakak sudah tidak ada. Biar mereka tetap merasakan bahwa kakak masih ada. Seperti saya rasakan saat ini. Kematian kakak membawa hikmah semangat yang mesarnya dua kali kepada saya. Mata saya saat ini terbuka melihat orang-orang sekeliling yang baik-baiknya dari seseorang. Dan yang buruk-buruknya dari seseorang. Hidup saya saat ini sudah tidak memerlukan apa-apa lagi. kecuali membesarkan anak-anak kita. Supaya bisa meneruskan perjuangan kakak di kemudian hari. Keprihatinan kakak. Kesederhanaan kakak. Dan kebesaran jiwa kakak. kamu tidak perlu minta ampun pada saya, Jayang Virono. tapi pada bangsamu sendiri. Anakmu jadi kurban karena kesalahanmu. Kamu menikam sekaligus ke kiri dan ke kanan. Saya akan tetap mengabdi pada Tuan Kapiten. Asalkan kedudukan saya jangan dicabut. Bangsat! Orang seperti kamu tidak perlu hidup di dunia. Pengkhianat bermuka dua. Bangsamu sendiri kamu fitnah. Orang-orang kami kamu racun. Ular berludak. Tuan Kapiten! Tunggu ya hukuman matimu dengan tenang. Makin jauh saya dengan kakak terasat makin dekat. Selamat malam, Kapiten. Ada sesuatu yang ajaib telah lahir dari perkahwinan kita. sesuatu yang lebih semia dari dekatan kakak atau pendaringan kita yang saat ini sudah mulai kosong. saat ini saya mantap. semangat cuang kakak akan mendimik saya jadi ibu, bapak, guru dan kawan dari anak-anak kita. saya akan mulai dari keluarga kita mengisi apa yang perlu diisi di jamannya terakhir-terakhir. terakhir-terakhir-terakhir Andai kata Kapiten mendengar apa yang dibicarakannya. tindakanmu tidak akan sekegabah sekarang ini. Andai kata kau lebih dulu buka mulut suaminya tidak akan mati. nasibnya buruk sekali. kenapa bukan aku yang kau tembak? belum nanti aku masih membutuhkan kamu jangan bodoh setelah penembakan itu aku sudah putuskan tidak akan buka mulut kau boleh perang melawan angin sentot harus kita tangkap dan itu tugas kita kita sama-sama satu kor kita sama-sama orang Belanda di mata aku kau orang sakit, Kapiten siap, Kapiten siap, Kapiten siap, Kapiten akhir-akhir hei had pada diem dulu lah suan Kapiten lagi mumet kok apanya yang mumet PRA? iya mumet anunya anunya apa tidak tahu lah anunya anu yang ini pak sudah saya isi mesunya sudah kering pasti sudah bisa meletur nanti besok saya coba lama-lama kau bisa jadi serdaku ini upahmu tolong letakkan di tempatnya semula ya nasib kok di bawah terus itu berarti kehadiran kita disini bukan lagi melawan sentot atau dipenegorong ya perang diantara kita sendiri aku tidak setuju van aken dia lebih mengikuti peraturan yang ditentukan hendral kok dalam menghadapi orang-orang tua ini sebor terlalu keras ia terlalu berlebihan sekarang tidak usah dipersoalkan kita lihat saja nanti kenyataannya kenyataannya van aken pasti kalah kalau tuan-tuan mau aman kita harus memihak kepada yang lebih kuat jadi debor tidak ada pilihan lain tidak akan yang benar semua yang dilakukan debor adalah tanggung jawab lepas dari persoalan pribadinya yang jelas van aken adalah pengkhianat belum tentu kita hanya dibuat tegang oleh tindakan debor sendiri dia panik sendiri karena kalau kita mau jujur sekarang ini kita perang melawan siapa coba coba sekarang kau tanyakan pada sersanjeni itu kalau dia bisa jawab jawab kalau bisa saya tidak bisa menjawabnya istri saya mempunyai firasat yang sangat buruk waktu saya dikirim menyerang kampung ini depor yang tadinya van aken mesti kita bebaskan hai 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 dia kasih tahu kapitan depor ternyata tunggu dulu penahakan memang sama pengkhianat kembali kamu ternyata tunggu dulu kalau tidak selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati matamu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 tinggalkan menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam beberapa hari mendatang pasukan sentot akan menyerang desa ini semuanya sudah dipersiapkan aku tahu cobaan ini sangat berat mukamu pucat sekali waktu kecil kita tidak mengira tidak bakal ada perbuatan orang seperti ini dalam sebulan saja kamu sudah kelihatan lebih tua kurus aku kira semua orang desa pada waktu ini setiap kampung yang aku lewati yang ada kesengsaraan dimana-mana Kampung Kampung sejak dari si pasini Kampung 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 Bawa dia masuk bantai Kampung Kampung Kamu, Kamu! Kamu, Kamu. Kamu, 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 Kamu. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 Terima kasih telah menonton!